Apakah pengaruh atau hubungan tanda-tanda jawaan yang kesilap kita bahas tadi? Bagi manusia saat ini. Rumah pasal 13 ayat 11 sampai dengan 14. Banyaknya kesukaran, tantangan, pergumuran yang kita alami. Sampai nanti Tuhan Isateng Kedua Akal. Itu mendorong kita untuk semakin terus hidup benar. Dari waktu ke waktu. Tapi juga semakin lebih setia bergantung total. Mempercayai, mengasihi, dan melayani Tuhan. Karena hanya ini yang menjadi sumber kekuatan. Hanya ini yang menjadi sumber pengharapan. Bagi kita untuk tetap kuat di tengah-tengah persoalan dan pergumulan itu. Mitis pasal 24. Aepa Plus. Banyaknya kesukaran, pergumulan yang kita alami itu harus mendorong kita sebagai orang percaya. Untuk lebih semangat memberitakan injil kepada semua orang. Karena kedatangan Tuhan Isus sudah amat dan semakin dekat. Waktunya makin singkat. Maka kita harus makin lebih agresif. Memberitakan injil. Memberitakan kabar baik. Dimanapun dalam keadaan apapun. Karena kenapa? Karena kalau Tuhan Isus datang. Tidak ada lagi ruang dan kesempatan. Bagi orang yang sangat pemilih sesudara kita. Untuk mendengarkan injil dan bertobat kepada Jesus. Tadi kita sudah bahas, Bapak Ibu. Tapi ini, dalam hati pasal 24, ayat 29 sampai 30. Pengaruh atau hubungan tanda-tanda jam yang sudah kita bahas tadi. Bagi kehidupan kita saat ini. Dalam hati pasal 24, ayat 29 sampai 30. Jelas. Umur bumi semakin menua. Intinya apa? Bagian-bagian dari bumi ini akan mengalami kengerosota. Akan mengalami, akan semakin berkurang kualitas dan bobotnya. Maka sudah pasti, kita akan semakin sering mendengarkan. Ya, lapisan-lapisan bumi bertambah hari minggu pula. Itu makin mengalami pengorokosan. Itu kadang-kadang membuat kita, aduh rasanya hidup di dunia yang panik ini makin tidak aman ya Bapak Ibu ya. Memang itu harus terjadi. Bikala itu pun terjadi. Tuhan Yesus sudah siap kok datang untuk menjemput, mengangkat, memindahkan Bapak Ibu, Surara, dan saya ke tempat yang terbaik. Ke bumi baru. Di surga maksudnya ya. Bumi baru yang saya mati di surga ya. Sudah Tuhan siapkan untuk Bapak Ibu, Surara, dan saya. Jadi artinya apa? Kalaupun kita akan melihat bumi ini akan makin hancur lemur karena proses penuaan. Tuhan sudah siapkan kok bumi baru alias surga buat Bapak Ibu, Surara, dan saya. Dari, nanti kira-kira kalau di sana saya masih bisa buka usaha bisnis enggak? Enggak. Bapak Ibu enggak usah pusing-pusing lagi cari cuan atau cari duit di sana. Karena di sana kita tidak butuh lagi cuan, uang, duit, atau hefeng untuk beli kebutuhan pokok. Enggak usah semuanya sudah disediakan oleh malaikat-malaikat surgawi. Begitu Bapak Ibu ya. Aduh, ini, tertikirinya saya akan merata dong. Bapak Ibu, jangan lupa. Di surga kita akan semuanya menjadi pelayan Tuhan, Bapak. Ya, jadi enggak usah takut. Kalau misalkan gedung gereja kita akan diratakan oleh Tuhan, karena memang semua akan terjadi kok itu. Karena pelayanan kita yang sejati itu akan kita lakukan nanti waktu kita di surga bersama dengan Bapak Surga Ibu. Nah, saat itu 1-6-7 juga menjelaskan. Dengan adanya berbagai bencana alam, yang terus-lakin terus menerus kita lihat, kita dengar, kita rasakan dari waktu-waktu, itu harus membuat kita orang percaya untuk semakin memiliki iman dan pengharapan yang semakin bertambah teguh. Maka saya lihat begini, Bapak Ibu. Kedewasaan iman seseorang itu kan terlihat bertambahnya kualitas imannya melalui pergumulan tantangan yang dihadapi. Jadi kalau kita selalu mau nolak proses pembentukan atau pengujian dari Tuhan, maka tidak akan mungkin iman kita makin dewasa. Enggak mungkin. Orang kita mau nolak kok. Sama juga misalkan. Kalau kita mau nolak untuk diuji oleh Tuhan, lalu kapan kita bisa tahu kita lulus? Sama kan Bapak Ibu? Kita dulu bisa dinyatakan lulus SD, SMP, SMP, seterusnya. Karena kita sudah menghadapi, kita sudah menjawab berbagai soal ujian kan Bapak Ibu? Cuma bedanya memang dalam kehidupan kita hari-hari ini, bentuk soal-soal ujian yang kita hadapi itu, tidak lebih banyak lagi masalah soal-soal teori, tapi lebih banyak soal tantangan hidup, tantangan dalam bisnis, tantangan dalam pelayanan. Itu Bapak Ibu. Semua itu adalah menaikkan great iman, kedewasaan pengharapan kita kepada Kristus. Maka sekali lagi Bapak Ibu, saya, kalau Tuhan izinkan sesuatu, saya katakan tadi, saya masuk rumah sakit, saya masuk rumah sakit, saya nggak mau pusing-pusing. Saya langsung mengambil kesimpulan. Terima kasih Tuhan. Karena aku tahu, Tuhan sedang meningkatkan kualitas iman dan pengharapan saya. Harap begitu kita tarah berpikirnya. Jadi jangan lagi, kenapa, 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 kenapa. Jangan lagi kita selalu katakan, di mana kau Tuhan, di mana kau Tuhan, di mana kau Tuhan. Dia nggak jauh, dia nggak pernah pergi. Kita yang tidak pernah paham cara berpikir Tuhan. Oke. Apalagi, pengajaran sesat, akan makin terus terus kita lihat, kita dengar, dari waktu ke waktu. Maka saya katakan tadi, Bapak-Bapak, ya, terusnya teman-teman saya, para hamba Tuhan ya, ayo makin semangat lagi mengajarkan jemaat kita dari tempat kita melayani. Supaya mereka tidak banyak yang terpapar, dengan ajaran sesat. Matius pasal 24, ayat 32 sampai 44. Ya, relevansi, berbagai kesukaran, pergumulan yang kita alami di akhir zaman ini, bagi kita hari ini adalah, di dalam Matius pasal 24, ayat 32 sampai 44 mengatakan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali, pasti. Ya dan amin. dan yang tahu, hanya cuma dia. Urka tugas kita, Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Cuma satu. Bagaimana kita sungguh-sungguh. Siap sedia. Jadi terpenting, yang terpenting, Bapak-Ibu, di zaman akhir ini, kita harus makin bertambah hidup setia, dan juga hidup di dalam kekudusan, dari waktu ke waktu di hadapan Tuhan. Itu saja yang paling terpenting. Ya. Jadi, bagi orang percaya, tidak ada kata mengeluh, walaupun bertambah sukar, bertambah sulit, dalam menjalani hidup, dalam menjalani tugas panggilan pelayanan, bahkan juga dalam menjalani usaha dan usia sekitar. Mengapa? Karena Tuhan, saya katakan tadi, tidak pernah, biarkan kita seorang diri menghadapi masalah itu. Untuk itulah, waktu Yesus pergi berangkat ke surga, dia berkata, Aku akan mengutus rohku, yaitu roh Allah, roh kudus, memberikan pengharapan dan penghidupan. Saya berdoa, Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semakin kita banyak tahu, penderitaan kesukaran yang, pasti, semakin masif kita alami, kita hadapi, jangan makin takut. mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mempercayai Tuhan sampai akhirnya. Tapi harus semakin lebih militan, harus semakin lebih konsisten. Kira-kira apa yang kita belajar di hari ini, menolong Bapak-Ibu, Saudaraku, semakin lebih lagi setia mengasihi, dan mempercayai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.